assalamualaikum semuanya oke ketemu lagi sama channel kita disini hari ini saya mau ngajakin teman-teman masak pergedel jagung halar rumah kita ya bahan-bahannya disini ada satu buah jagung manis nanti kita pipil jagung manisnya tadaku secukupnya aja nurselera ya daun bawang ini ada kaldu jamur kita pakai kaldu jamur kaldu jamurnya setengah sendok teh garam setengah sendok teh bawang butihnya ada tidak siung nanti kita duprek aja ya bawang butihnya dijambur nanti ada gandum di sini gandumnya ada 4 sendok makan dan kita menggunakan tepung beras 2 sendok makan perbandingan antara gandum dan tepung berasnya itu dua berbanding satu ya teman-teman ya itu aja dulu untuk bahan-bahan itu juga kita kita pilih aja ya ini jagungnya udah kita pilih ya ini jagungnya udah kita pilih ya kita pakai cara yang praktis aja ya teman-teman ini ala rumah kita seterah sama teman-teman mau atau enggak ikut ujian kita kayak gini ya nah ini jagung yang kita pipil tinggal kita menangkan tiga siung bawang putih tadi kita duprek aja langsung disini praktis aja ya sama aja kan sama aja kayak gini ya oke kayak gini terus kayak gini kayak gini termos sampai bawang putihnya terus kayak gini halus dan campur rapat lalu kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya ya oke sini ada kaldu jamur hai hai oke garam juga sama sendok teh kita masukkan merica secukupnya tergantung segera aja temen-temennya kalian mau nyanyi kayak gimana mungkin enggak terlalu banyak ya bacanya ini bisa ini ada daun bawang tadi yang udah kita potong kita masukin kita campur aja jadi satu ya ini ada gendum gendumnya tadi ada 4 sendok dan ditambah kumpung berasnya 2 sendok ya biar nanti kalau udah matang enggak terlalu bunyik teksturnya menurut saya ya ini kan tergantung selera ya temen-temen ya kalau resep saya di rumah untuk masak biasanya kayak gini oke biar enggak terlalu kering adonannya kita enggak pakai telur kita pakainya air sedikit aja biar dia ada pesan-pesan aja gitu oke oke terus terus sampai rata kira-kira sudah cukup dengan selera temen temen-temen di rumah ya cukup tinggal digoreng aja dikit aja kayak kasih airnya kira-kira setempat jelas oke kita goreng nah ini udah kita masukin adonan bergedel jagungnya di dalam ojel kita tunggu sampai mati pasas espumas ini oke kita balik kita balik selesai temen-temen kita angkat ya oke oke dan tadaaa ini dia hasil akhirnya bergedel pergedel jagung oke terima kasih temen-temen udah nyaksiin dan nontonin channel kita dari awal sampai akhir terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa ditunggu like subscribe dan komennya yang banyak ya dadah